Intro Pada soal ditanyakan Berdasarkan konfigurasi elektronnya Zn sering dianggap bukan logam transisi Karena Nah Jadi yang ditanyakan adalah Penyebab Zn sering dianggap bukan logam transisi Berdasarkan konfigurasi elektronnya Nah jadi Untuk menjawab soal ini Kita harus mengetahui Sifat dari logam transisi Sifat umumnya Dan juga penyimpangan sifat Pada logam transisi Periode keempat Nah untuk sifat unsur transisi Yang berkaitan dengan konfigurasi elektron Yaitu pada umumnya Sifat khas dari unsur transisi Yaitu subkulit D Tidak terisi penuh Sehingga dapat menghasilkan Warna Atau dapat membentuk Sinyawa berwarna Nah jadi Selain sifat umum itu Terdapat penyimpangan sifat logam Transisi periode keempat Yang terjadi pada unsur Zn Nah jadi Untuk penyimpangan dari Sifat unsur Zn Yang berkaitan dengan Konfigurasi elektronnya Yaitu Konfigurasi elektron Zn stabil Karena subkulit 3D Itu terisi penuh Sehingga tidak dapat Menghasilkan warna Seperti unsur transisi Lainnya Nah ini penyimpangannya Jadi Untuk Umumnya Itu Subkulit D Tidak terisi penuh Nah sedangkan Zn ini Subkulit 3D Terisi penuh Nah untuk Pembuktiannya Kita tuliskan Atau gambarkan Diagram orbitalnya Jadi Unsur Zn itu Memiliki nomor atom 30 Jadi Konfigurasi elektronnya Adalah AR 3D 10 4S 2 Nah dari Konfigurasi elektronnya Ini aja Terlihat bahwa Sudah penuh Karena D kan Maksimal 10 Ya subkulit D Maksimal 10 Dan subkulit S Itu maksimal 2 Nah tapi kita Buktikan dengan Diagram orbitalnya Jadi kita Gambarkan diagram orbital 3D 10 Dan 4S 2 Nah ini untuk 3D Dan ini untuk 4S Untuk 3D kan Terisi 10 elektron Ya Ini 4 5 6 7 8 9 Nah 10 elektron Untuk Orbital 4S Itu 2 Elektron Nah ini Terlihat bahwa Orbital pada unsur Zn Itu terisi penuh Nah berdasarkan Uraian tersebut Maka dapat Disimpulkan bahwa Berdasarkan Konfigurasi elektronnya Zn sering Dianggap Bukan logam Transisi Karena Mempunyai Subkulit 3D Yang terisi penuh Jadi jawabannya adalah A Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati